Pemindahan Ibu Kota Negara, IKN, di Kaltimatan Timur, Kaltim, sudah digaungkan sejak tahun 2019 lalu. Presiden Joko Widodo telah menetapkan lokasi Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Persisnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini sudah ada payung hukumnya, telah disahkan DPR RI. Namun saat ini beberapa orang, menilai Undang-Undang IKN itu patut untuk dipertanyakan. Bagi yang merasa tidak puas, melalukan protes melalui meja hijau, dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Hari ini, Jumat, tanggal 1 April tahun 2022, sejumlah warga sipil kembali mengajukan keberatan. Melansir kompas.com, sejumlah masyarakat sipil akan mengajukan uji Formil Undang-Undang No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN, ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Para pemohon mengatasnamakan diri Aliansi Rakyat Gugat Pemindahan Ibu Kota Negara, argumen, terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman, Busro Mukodas, Tris Nora Harjo, Dwi Putri Cahyawati, dan satu warga sepaku, Pasir Penajem Utara. Para pemohon akan hadir dan mendaftarkan secara langsung gugatan uji formil tersebut ke MK sekira pukul 9. Pembahasan serba kilat itu membuat UU IKN dianggap mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan rakyat, termasuk akademisi dan warga di lokasi IKN yang akan terdampak langsung mega proyek tersebut. Selain menutup partisipasi penuh warga, pemindahan Ibu Kota ini dianggap tak sensitif karena dilakukan di saat ekonomi baru mulai pulih usai dihantam pandemi COVID-19. Para pemohon beranggapan, dana sekitar Rp 466 triliun untuk membangun Ibu Kota Negara baru seharusnya dapat dialokasikan untuk pemulihan ekonomi. Sebelumnya, gugatan terhadap UU IKN juga sudah dilayangkan oleh mantan ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, guru besar UIN Syarif Hidayatullah Aziumardi Asra, dan sejumlah pemohon pada tanggal 1 Maret tahun 2022. Saat ini, gugatan Aziumardi DKK masih bergulir di MK. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!